Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Andriy Adili Brilian Nah pada kesempatan baik ini saya akan Menginformasikan terkait adanya Informasi penting mengenai BPUM tahun 2021 Dari Bank BRI Nah silahkan teman-teman simak video Selengkapnya Apa kabarnya Sahabat UMKM dimanapun Anda Semoga dalam keadaan sehat selalu Nah pada kesempatan kali ini Saya akan menginformasikan Adanya informasi yang cukup penting Bagi penerima BPUM Yang pencairannya melalui Bank BRI Nah saya mendapatkan Informasi penting tersebut Melalui e-from BRI Nah kita akan buka Disini langsung aja ketik e-from BRI Nah disini Ini klik aja ini teman-teman Nah maka kita sudah dibawa masuk ke e-from BRI Nah e-from BRI ini adalah Untuk cara cek penerima BPUM tahun 2021 Nah untuk mendapatkan informasi pentingnya Kita harus masuk dulu Mengecek dulu salah satu penerima BPUM Disini saya akan menggunakan Salah satu nomor KTP penerima BPUM Langsung aja masukkan Nah selanjutnya disini Masukkan kode verifikasinya Nah disini kodenya JZCY81 Nah kalau sudah kita langsung klik proses Nah disini sudah muncul teman-teman Nah saya akan terbesar Disini nomor EKTP terdaftar sebagai penerima BPUM Atas nama ini Dengan nomor rekening sekian-sekian Untuk verifikasi dan pencairan Hubungi kantor BRI terdekat Membawa EKTP Nah informasi pentingnya muncul disini Padahal beberapa waktu yang lalu Itu belum muncul informasi Seperti ini teman-teman Ini baru beberapa hari ini Muncul ada informasi Nah ini dia teman-teman Saya akan bacakan Silahkan teman-teman bisa menyimaknya Disini Bagi penerima BPUM yang terdaftar Mohon perhatikan hal berikut ini Pertama Penerima BPUM wajib membawa dokumen persyaratan Untuk melakukan pengambilan dana BPUM Yaitu asli dan fotokopi EKTP Kemudian dokumen lain yaitu Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak Atau SPTJM Dan surat pernyataan Kuasa penerima dana BPUM Disediakan di kantor BRI Tanpa matrai Nah itu dia teman-teman Artinya Bagi penerima BPUM Yang akan melakukan proses pencairan Itu membawa syarat pencairan Berupa KTP asli dan juga fotokopiannya Selanjutnya nanti teman-teman Akan mengisi surat SPTJM Dan surat penerima kuasa dana BPUM Yang sudah disediakan oleh pihak bank Nah itu poin pertama Poin keduanya Dana BPUM dapat dicairkan di seluruh unit Kerja BRI Kantor cabang, kantor cabang pembantu Kantor kas dan BRI unit Sehingga penerima BPUM dapat mendatangi kantor BRI Dengan antrian lebih longgar Untuk mempercepat proses layanan Nah maksudnya disini teman-teman Artinya teman-teman bisa mencairkan dimana saja Di kantor BRI terdekat Itu baik di kantor cabang Kantor cabang pembantu Maupun kantor kas dan kantor BRI unit Silahkan teman-teman Cari yang paling dekat Dan juga cari yang tidak terlalu antri Agar bisa menghindari kerumunan teman-teman Kemudian poin ketiga BRI selalu mengedepankan penerapan protokol kesehatan COVID-19 untuk seluruh kantor BRI Penerima BPUM agar selalu mengenakan masker Dan menjaga jarak selama bertransaksi Nah itu Kemudian poin yang keempat BRI berwenang untuk membatasi jumlah antrian Menentukan kuota penyaluran BPUM setiap hari Serta mengatur penjadwalan kedatangan penerima BPUM Sesuai kapasitas kantor BRI dan protokol kesehatan Nah selanjutnya poin kelima Penerima BPUM memiliki kelonggaran waktu selama 3 bulan Dari tanggal terdaftar sebagai penerima BPUM Sehingga tidak perlu terburu-buru dan berkerumun di kantor BRI Untuk melakukan pencairan dana Apabila penerima BPUM menemui kondisi antrian yang melebih kapasitas kantor BRI Silahkan datang ke kantor BRI di hari lain Nah itu dia teman-teman Pada intinya atas waktu pencairan itu selama 3 bulan dari penerima itu terdaftar sebagai penerima BPUM Biasanya itu rata-rata terdaftarnya di awal bulan April Nah itu bagi yang dulu pernah menerima dana BPUM dan sekarang mendapatkan BPUM kembali Kemudian poin yang ke enam Penerima BPUM agar tidak percaya terhadap informasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab Terkait proses pengambilan dana BPUM Nah itu dia teman-teman Nah itu informasi penting dari pihak bank BRI terkait proses pencairan dana BPUM 1,2 juta rupiah Silahkan buat teman-teman yang akan melakukan proses pencairan Tetapi catatannya teman-teman Catatannya bahwa bagi teman-teman yang dulu sudah pernah mendapatkan BPUM 2,4 juta di tahun 2020 Dan di tahun ini mendapatkan auto tidak teman-teman harus mengeceknya dulu Melalui mutasi rekening teman-teman Tidak melalui EFROM BRI Karena data EFROM BRI ini yang tahun lalu Jadi cek mutasi rekening menggunakan ATM BRI yang dulu digunakan Nah di channel youtube saya juga sudah saya buatkan untuk tutorial cek mutasi rekening Nah selanjutnya buat teman-teman yang baru melakukan pendaftaran melalui dinas kooperasi dan UKM Nantinya juga bisa mengecek melalui EFROM BRI ini setelah penutupan pendaftaran teman-teman Jadi tidak di bulan April ini Jadi nanti bisa mengecek setelah penutupan pendaftaran Pendaftaran dibuka dari awal April hingga akhir April Artinya teman-teman bisa mengeceknya di bulan Mei mendatang Nah itu dia teman-teman informasinya Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel youtube ini Silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Nanti teman-teman akan mendapatkan update informasi seputar bantuan pemerintah Di antaranya adalah BANPRES UMKM tahun 2021 Nah teman-teman juga bisa melihat video-video yang sudah saya upload Karena saya juga sudah mengupload video terkait bantuan pemerintah Khususnya BPUM 1,2 juta rupiah Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax